Kebenarnya harus sesuai dengan betul Wa'alaikum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah 1476M Juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel Baik yang menyimak melalui siaran Youtube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada Alhamdulillah pada kesempatan pagi selasa yang berbahagia ini Tanggal 8 Zulqadah 1441 Hijri Atau bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2020 Kami dapat kembali hadir dalam siaran langsung Kajian Islam Ilmiah Pembahasan Syarah Fikih Asma'ul Husna Bersama Ustaz Abu Haidah Rasundawi Hafizullah Ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang Tema mengenal Al-Latif Al-Khabir Dan ikhwatiman azani Allah wa'ayyakum Di sesi tanya jawab nanti Antum dapat bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 Atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 Baik ikhwatiman azani Allah wa'ayyakum Alhamdulillah Ustaz sudah bersama-sama kita di studio Tarbiyah Sunnah Media Di desa Selacau Kecamatan Batu Jejar Kabupaten Bandung Barat Mari kita langsung saja simak kajian Islam Ilmiah di pagi hari ini Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak Dan kepada al-Ustaz kami Persilahkan faliatafadzal mashkura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuriddunyawaddin Wal'aqibatul muttaqin Wa la undwana illa ala zalimin Wa ashadu an la ilaha illallah almalikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd Para pendengar radio Tarbiah Sunnah Bandung Dimana saja anda berada Baik melalui radio di 14.06 AM Melalui streaming, melalui Youtube, Facebook, Instagram Atau media sosial lainnya Juga para pendengar radio-radio lain Dan pemirsa TV manapun yang menyiarkan siaran kita ini Baik langsung ataupun tunda Juga para netizen melalui akun media sosial manapun Dimana saja anda berada Alhamdulillah kembali kita berjumpa Melanjutkan kajian tentang fiqih al-asma'ul husna Serial mengenal nama-nama dan sifat Allah SWT Kemarin pada hari selasa yang lalu Kita sudah membahas salah satu sifat Allah Yaitu al-alim Artinya yang maha mengetahui Kita sambung sekarang kepada nama dan sifat Allah yang lain Dua sekaligus karena berdekatan maknanya Yaitu al-latif dan al-khabir Dua nama dan dua sifat ini Sering disebut berbarengan Berdampingan oleh Allah SWT Yang pertama al-latif Yang kedua al-khabir Di dalam Al-Quran banyak bertebaran Disebut dua nama ini Di antaranya Surah Al-An'am 103 Allah berfirman Kata Allah SWT Pandangan mata manapun tidak bisa menjangkau Allah Dan Wahuwa yudrikul absur Sedangkan Allah Mencakup seluruh pandangan Mengetahui dan melihat seluruh mata Seluruh pandangan dari seluruh makhluknya Mata dan pandangan makhluk tidak bisa menjangkau Allah Kita tidak bisa melihat Allah Di dunia ini Tapi di akhirat nanti bisa Tapi khusus bagi orang-orang mu'min di surga Ada pun bagi orang yang tidak ke surga Yang tidak bisa melihat Kalla innahum Anrabbihim Yawma'idhil Lamahjubun Dalam surah Al-Mutaffifin Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka Pada hari kiamat Pada hari ini Itu hari kiamat Terhalang Dari melihat Allah Ini tentang orang kafir Dalam neraka Berkata Imam Syafi'i Rahimahullah Ketika menerangkan ayat ini Kalau orang kafir di neraka Tidak bisa melihat Allah Menunjukkan orang mu'min Di surga Bisa melihat Allah Allah berfirman Wujuhu'i yawma'idhil Nadhirah Ila rabbiha Nadhirah Pada hari itu ada mata-mata Wajah-wajah yang sumringah Yang berbahagia Yang senang Yang gembira Kenapa? Karena mereka bisa melihat Wajah Allah Itu orang-orang mu'min Di surga Ada pun di dunia Makhluk tidak bisa melihat Allah Dia ini tidak terjangkau Oleh pandangan mata siapapun Di dunia ini Sedangkan dia Pandangannya Penglihatannya Pengetahuannya Menjangkau seluruh Penglihatan makhluk Wahuwa'l latiful khabir Dan dia maha latif Dan maha khabir Latif dan khabir Disebut setelah Menjelaskan bahwa Allah itu menjangkau Seluruh makhluknya Ilmunya dan penglihatannya Juga dalam surah Al-Hajj ayat 63 Allah berfirman Alhamdulillah Alhamdulillah Angzala minas sama'i ma'an Fatus bihu l-arda Mukhtarrah Inna allaha latifun khabir Bukankah kamu melihat Bahwa Allah Azza wa Jalla Telah menurunkan Air dari langit Hujan Fatus bihu l-arda Mukhtarrah Lalu jadilah bumi itu Menjadi Subur gembur Hijau Inna allaha latifun khabir Sesungguhnya Allah Maha latif dan Maha khabir Kalau kita Membuang air Dari Baskam Kemana aja Keselokan Ketanah Kita tidak tahu Air yang kita buang itu Bagaimana Kemana Kalau Allah Memenurunkan hujan Dari langit Tahu Apa yang akan terjadi Kemana air ini Mengalir Siapa makhluk Yang Bisa mengambil Manfaat Siapa yang Terkena mazharat Dan seterusnya Allah tahu Karena Allah Yang menentukan semuanya Nah setelah menjelaskan itu Allah menyatakan Inna allaha latifun khabir Allah itu Maha latif dan Maha khabir Juga Di dalam surah Luqman Ayat yang ke-16 Allah berfirman Berkata Luqman Ketika menasihati Anaknya Panjang Nah Salah satu Di antara ucapan Luqman Kepada anaknya Adalah Ya bunaya Inna allaha latifun khabir Wahai anakku Kata Luqman Sesungguhnya Tidak ada Satupun Biji Walaupun sebesar debu Atau sebesar Bukan sebesar Sekecil debu Karena debu kecil Tidak ada Satu biji pun Sekecil debu Baik yang ada Di tengah Padang pasir Yang luas Atau di langit Atau di bumi Ya Tibi Allah Kecuali Allah Pasti akan Mendatangkan Hal itu Tidak ada Satupun Amalan Sekecil Apapun Amalannya Kecil Enteng Ringan Sepele Sekecil debu Yang Seperti Sekecil debu Yang ditebarkan Di tengah padang pasir Yang luas Kan Sangat kecil Atau di langit Atau di bumi Kecuali Semua Allah Akan datangkan Allah tahu itu Dan Allah Akan Allah balas Setelah dikatakan Demikian Inna Allah Latif Khabir Sungguhnya Allah Maha latif Dan Maha khabir Juga Dalam surah Al-Muluk Ayat yang ke-14 Allah berfirman Ala Ya'lamu Man khalaq Wahu Latif Khabir Kata Allah Azza Wajalla Tidakkah Dia mengetahui Siapa Yang menciptakan Semua itu Dialah Yang latif Dan yang khabir Juga dalam Al-Azab Ayat 34 Allah berfirman Wadhkurnama Yutsla Fibuyuti Kunna Min Ayat Allah Wal Hikmah Inna Allah Kana Latif Khabira Kata Allah Kepada Para Istri Nabi Ingat Oleh Kalian Apa Yang dibacakan Di rumah Rumah Kalian Berupa Ayat Ayat Allah Dan Hikmah Kan Banyak Ayat Allah Turun Di rumah Rumah Para Istri Nabi Ketika Nabi Alis Salat Berada Di Mereka Kadang Di Istri Itu Dan Seringkali Ayat Ini Turun Di Rumah Rumah Para Istrinya Itu Setelah Itu Allah Menyatakan Inna Allah Maha Latif Dan Khabira Semu Allah Maha Latif Dan Maha Khabir Dan Banyak Lagi Ayat Ayat Lain Yang Menjelaskan Allah Maha Latif Allah Maha Khabir Dan Perkataan Allah Latif Dan Allah Khabir Itu Setelah Menjelaskan Ilmu Allah Yang Maha Mengetahui Semua Yang Ada Di Langit Semua Yang Ada Di Bumi Semua Yang Ada Di Dalam Dada Dada Yang Tersembunyi Inna Allah Latif Khabir Lalu Apa sih Makna Latif Dan Maha Khabir Amma Al-Khabir Ada Pun Maha Khabir Fama Anahu Alladhi Adhruka Ilmuhu Sarair Wa Tala Ala Maknun Dhamair Wa Ala Khaffiyyati Sudur Wa Lataif Al-Umur Wada Ka'iq Dharat Fahwa Ismun Yerji'u Fimadlulihi Ilal Ilmi Bil Umur Al-Khaffiyyat Allati Hia Fi Ghayyati Lutfi Wa Sogir Wa Fi Ghayyati Al-Khafa Wa Min Babi Aula Ahra Wa Ahra Ilmuhu Bil Dhawahir Wa Jalliyyat Ada Pun Khabir Makna Khabir Itu Adha Yang Ilmunya Mencakup Semua Yang Rahasia Mengetahui Apa Yang Tersembunyi Dalam Hati Mengetahui Apa Yang Tersimpan Di Dalam Dada Dan Mengetahui Rincian Dari Seluruh Urusan Secara Detil Dan Ini Nama Yang Kembali Kepada Mengetahui Semua Yang Tersembunyi Dengan Pengetahuan Yang Rinci Dan Detil Mengetahui Apa Yang Dirahasiakan Apalagi Yang Zohir Yang Nyata Dan Yang Terang Terangan Itulah Makna Al-Khabir Al-Khabir Itu Mengetahui Semua Yang Rahasia Iya Kalau Yang Rahasia Saja Diketahui Tidak Perlu Diomongkan Tau Tidak Yang Terang Terangan Yang Nyata Tidak Perlu Ya Pasti Lebih Tau Sudah Diterangkan Di Pertemuan Yang Lalu Bahwa Ilmu Allah Itu Menjangkau Segala Sesuatu Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Meliputi Segala Hal Nah Adapun Khabir Lebih Difokuskan Kepada Secara Khusus Mengetahui Semua Yang Rahasia Semua Yang Tersembunyi Termasuk Perkara Perkara Gaib Itu Makna Al-Khabir Nah Sekarang Apa Yang Dimaksud Dengan Al-Latif Al-Latif Memiliki Dua Makna Ahaduhuma Bimakna Bimakna Al-Khabir Wahua Anna Ilmahu Daqa Walatufu Hatta Adraka Sarair Waddamair Wadhafiyat Pertama Al-Latif Semakna Dengan Al-Khabir Sinonim Yaitu Zat Yang Ilmunya Begitu Rinci Begitu Detil Mengetahui Segala Hal Sampai Yang Rahasia Sampai Yang Tersembunyi Sampai Yang Tidak Terlihat Dengan Kasat Mata Allah Mengetahui Itu Al-Latif Dengan Makna Al-Khabir Ini Makna Yang Pertama Makna Yang Kedua Ini Yang Disebut Kalau Tadi Al-Latif Dengan Makna Yang Lazim Kalau Ini Yang Muta'addi Yang Lazim Itu Artinya Tidak Berkaitan Dengan Makhluknya Tapi Yang Ini Ada Efek Ada Dampak Kepada Makhluk Yaitu Apa Alladzi Yusilu Ila Ibadih Wa Awliyai Mas Salihahum Bilutfihi Wa Ihsanihi Minturukin La Yash'uruna Bihak Ini Ini Yang Menyebabkan Hamba Mengenal Allah Sebagai Al-Latif Pasti Optimis Pasti Husnudhan Pasti Cinta Kepada Allah Subhanahu Atla Pasti Bersyukur Kenapa? Karena Makna Al-Latif Yang Kedua Ini Adat Yang Memberikan Seluruh Hal Yang Maslahat Bagi Hamba Hambanya Dan Para Waliknya Karena Cinta Dan Kasih Sayangnya Karena Kebaikan Kebaikannya Dengan Cara-cara Yang Tidak Disadari Oleh Makhluk Kadang-kadang Makhluk Itu Tidak Tahu Bahwa Allah Memberikan Hal Yang Maslahat Bagi Dirinya Dan Itu Setiap Detik Setiap Saat Tapi Makhluk Tidak Atau Kurang Menyadari Atau Jarang Menyadari Kita Setiap Detik Saja Sudah Seluruh Organ Vital Tubuh Kita Ini Normal Berfungsi Darah Tetap Berdesir Mengalir Di Dalam Pembuluh Darah Keseluruh Tubuh Kita Oksigen Tersalur Secara Merata Kemudian Jantung Berdenyut Setiap Detik Setiap Saat Sekalipun Kita Sedang Tidur Bahkan Sedang Pingsan Dan Itu Jarang Disadari Bahwa Itu Kasih Sayang Allah Kemes Selahatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Saking Saking Kontinuenya Ini Kenikmatan Baru Kita Akan Menyadari Bahwa Semua Itu Merupakan Nikmat Allah Yang Maslahat Bagi Kita Kalau Nikmat Itu Dicabut Ada Penyumbatan Dalam Pembuluh Darah Darah Tidak Lancar Baru Terasa Ada Keluhan Baru Menyadari Selama Ini Lancarnya Peredan Darah Itu Nikmat Maslahat Itu Allah Yang Atur Jadi Latif Yang Kedua Maknanya Zat Yang Memberikan Menyampaikan Kemaslahatan Kepada Hamba Hamba Dan Para Walinya Karena Kasih Sayangnya Karena Kebaikannya Dengan Cara Cara Yang Tidak Disadari Oleh Manusia Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Rahmatullahi A'ilah Dalam Kitab An-Nuniyah An-Nuniyah Ini Bait-bait Syair Yang Isinya Salah Satunya Berkaitan Dengan Masalah Akidah Atau Terutama Tauhid Terutama Tauhid Asma Sifat Nah Termasuk Bait Ini Beliau Berbicara Nentang Latif Sebagai Salah Satu Nama Dan Sifat Bagi Allah Berkata Imam Ibn Qayyim Wah Latif Bi Abdihi Wali Abdihi Wallutfu Fi Aus Fihi Nau'an Allah Itu Zat Yang Latif Kepada Hambaknya Bagi Hambaknya Ada Kepada Ada Bagi Ada Bi Abdihi Ada Li Abdihi Penggunaan Huruf Bi Dan Penggunaan Huruf Li Itu Memberi Makna Yang Berbeda Allah Itu Zat Yang Mahal Latif Kepada Hambanya Untuk Hambanya Dan Dia Lutfu Lutfu Itu Penyayang Kelatifan Allah Dalam Sifatnya Nau'an Ada Dua Jenis Ada Dua Macam Pertama Pertama Idraku Asraril Umur Bil Khibarah Pertama Mengetahui Menjangkau Seluruh Urusan Urusan Yang Rahasia Yang Tersembunyi Walutfu Indama Waq Il Ihsan Dan Kelutfian Allah Ketika Allah Memberikan Berbagai Macam Kebaikan Fayurika Izzatahu Wayubdil Lutfihi Lutfahu Maka Allah Memperlihatkan Kepadamu Kegagahannya Dan Menampakkan Kepadamu Kasih Sayangnya Wal Abdu Fil Ghafalati Andha Andha Shain Sedangkan Hamba Berada Dalam Kelalaian Tentang Perkara Itu Penjelasan Imam Ibn Qayyim Dalam Kitab An-Nuniyah Yang dinukil Syed Abdul Razak Ini Memberikan Makna Bahwa Ada Dua Jenis Latif Pertama Mengetahui Secara Detil Secara Rinci Termasuk Yang Rahasia Ini Dengan Makna Khabir Dan Yang Keduanya Memberikan Kebaikan Yang Maslahat Bagi Hambanya Karena Kasih Sayangnya Tapi Terhadap Kedua Hal Ini Hamba Manusia Seringkali Laleh Kita Tahu Allah Maha Mengetahui Tapi Konsekuensi Dari Pengetahuan Kita Bahwa Allah Maha Melihat Maha Mengetahui Ini Tidak Kita Terapkan Sehingga Beranikan Berdosa Dan Bermasiat Hanya Karena Tidak Ada Orang Yang Lihat Tenang Aman Tidak Ada Yang Lihat Perung Melakukan Dosa Dan Masyiat Tidak Sadar Allah Lihat Sadar Allah Maha Mengetahui Ada Kan Dalam Diri Kita Iri Dengki Suudon Kepada Sesama Benci Kepada Sesama Dengan Kebencian Yang Allah Larang Nah Ini Dipendam Orang Tidak Tahu Bahwa Kita Suudon Tidak Bawa Kita Iri Bawa Kita Benci Bawa Kita Dengki Orang Tidak Tahu Allah Tahu Tuh Seringkali Tidak Kita Tidak Menyadari Andai Orang Tahu Bahwa Kita Iri Dengki Suudon Nisa Kita Malu Nisa Kita Ini Apa Namanya Akan Menghapus Rasa Iri Dengki Benci Kepada Sesama Kalau Orang Tahu Karena Itu Buruk Tapi Karena Orang Tahu Dipendam Allah Tahu Lalai Dia Padahal Orang Walaupun Tahu Atau Tidak Bisa Memberi Hukuman Kepada Kita Tapi Allah Bisa Memberi Hukuman Dunia Ataupun Akhirat Lalai Orang Terhadap Hal Ini Jadi Kata Imam Ibn Qayyim Latif Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Mengetahui Secara Rinci Dan Detil Semua Yang Tersembunyi Termasuk Yang Ada Dalam Dada Kita Dalam Hati Kita Mengetahui Apa Yang Ada Di Manusia Disana Ada Apapun Yang Terjadi Disana Daun Jatuh Dan Selanjutnya Allah Tahu Air Menetes Allah Tahu Latif Khabir Ini Latif Yang Pertama Mengetahui Semuanya Dan Latif Yang Kedua Memberikan Kebaikan Memberikan Kasih Sayang Memberikan Hal Yang Maslahat Dengan Cara Dan Momen Yang Orang Tidak Menyadari Orang Rata Rata Laleh Terhadap Dua Hal Ini Lalu Berkata Mualif Hafizah Allah Ta'ala Falutfullahi Biabdih Wa Minar Rahmah Bal War Rahmatun Khasah Far Rahmatullati Tasilu Ilal Abdi Min Haythu La Yash'ur Biha Aula Yash'ur Bi Asbab Hiya Lutfu Sifat Latif Allah Kepada Hambaknya Merupakan Rahmat Bahkan Itu Rahmat Secara Khusus Bagaimana Tidak Rahmat Pertama Keyakinan Kita Bahwa Allah Itu Mengetahui Semua Isi Dadak Kita Menyebabkan Kita Hati-hati Kita Tidak Berani Sembarangan Memiliki Hal-hal Buruk Yang Kita Sembunyikan Dalam Hati Kita Kan Gitu Terus Yang Kedua Latif Yang Kedua Allah Memberikan Kebaikan Kemaslahatan Kenikmatan Dengan Cara Yang Kita Tidak Sadari Itu Jelas Merupakan Rahmat Maka Rahmat Yang Sampai Kepada Seorang Hambak Dengan Cara Yang Tidak Disadari Atau Dengan Sebab-sebab Yang Juga Tidak Disadari Itu Merupakan Sifat Latif Allah Yang Terasa Dampaknya Oleh Makhluk Oleh Kita Sebagai Hamba Yukalu Latafallahu Biabdih Walatafalah Ada Dua Susunan Kalimat Yang Menggunakan Kata-kata Latif Latafa Pertama Dengan Kata Bantu Bi Yang Kedua Dengan Kata Bantu Li Seperti Contoh Latafallahu Biabdih Allah Lataf Kepada Hambaknya Ada Lagi Latafa Lahu Allah Latif Lahu Bagi Dia Tadi Kepada Dia Kepada Hamba Sekarang Ini Bagi Hamba Apa Maknanya Maknanya Adalah Pertama Kalau Allah Latafallahu Biabdih Tawallahu Wilayatan Khasah Biha Tasluhu Ahwaluhu Zahirah Walbatinah Wabihat Tandafi Anhu Jami'ul Makruhat Minal Umuri Dakhiliyah Wal Umuri Al-Kharijiyyah Maknanya Kalau Menggunakan Dua Kata Bantu Baik Dengan Bi Maupun Dengan Li Adalah Allah Memberikan Pelindungan Khusus Kepada Dia Dengan Pelindungan Itu Maslahatlah Keadaan Dia Baik Aspek Lahirnya Ataupun Aspek Batinnya Tertolak Dari Dia Seluruh Hal-hal Yang Tidak Disukai Baik Aspek Internal Maupun Aspek External Fal-umur Dakhiliyah Lutfun Bil Amdi Wal-umur Al-kharijiyyah Lutfun Lil Amdi Adapun Kalau Perlindungan Allah Pemberian Allah Yang Diberikan Kepada Hamba Dalam Bentuk Aspek Aspek Dakhiliyah Atau Internal Maka Maka Itu Disebut Dengan Sebutan Lutfun Bil Abdi Allah Latif Bi Kepada Hamba Adapun Kalau Perlindungan Allah Azza Wajalla Ataupun Pemberian Allah Itu Untuk Kepentingan Kepentingan Atau Eksternal Disebut Lutfun Lil Abdi Latif Allah Bagi Hamba Jadi Kalau Kepentingan Atau Pemberian Allah Azza Wajalla Menyangkut Aspek Aspek Internal Kita Seperti Batin Kita Hati Kita Termasuk Apa Yang Ada Di Dalam Bagian Dalam Tubuh Kita Yang Kita Tidak Tidak Melihat Dan Tidak Bisa Memperbaikinya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memelihara Menjaga Memberikan Kemaslahatan Untuk Aspek Dakhiliah Atau Internal Tersebut Maka Itu Yang Disebut Dengan Lutfun Bi Abdi Latif Allah Kepada Hambanya Ada Pun Untuk Masalah Masalah Eksternal Lil Abdi Bagi Hamba Hambanya Apabila Allah Memudahkan Urusan Seorang Hamba Melancarkan Jalan-Jalan Kebaikan Bagi Dia Dan Allah Membantu Dia Dalam Hal Itu Berarti Allah Telah Berbuat Latif Kepada Dia Bagi Dia Bukan Kepada Bagi Dia Karena Ini Semua Menyangkut Urusan Zohir Ya Enggak Dimudahkan Urusan Digampangkan Caranya Dibantu Oleh Allah Azza Dalam Hal Itu Aspek Aspek Apa Namanya Lahiriya Zohiriya Eksternal Itu Bagi Bila Allah Subhanahu Wata'ala Menetapkan Bagi Hamba Sebab Sebab Eksternal Tanpa Adanya Kaitan Dengan Aspek Internal Yang Berkaitan Dengan Kemampuan Seorang Hamba Dan Disana Ada Kemaslahatannya Berarti Allah Telah Memberikan Kebaikan Kepada Orang Tersebut Oleh Karena Itu Dalam Kisah Nabi Yusuf Alayhi Salatu Assalam Ketika Allah Azza Wajalah Mentakdirkan Banyak Urusan Urusan Eksternal Berupa Apa Penderitaan Tapi Akibatnya Apa Nama Endingnya Akhirnya Ternyata Berbuah Manis Bagi Nabi Allah Yusuf Perjalanan Hidup Awal Nabi Yusuf Begitu Pait Tidak Disukai Tapi Akhirnya Amat Sangat Manis Lalu Di Akhir Ayat Yang Berkaitan Tentang Kisah Nabi Yusuf Ini Dalam Surah Yusuf Ayat Seratus Allahu Azza Wajalah Berfirman Inna Rabbi Latifun Lima Yasha Sesungguhnya Rabku Maha Latif Kepada Apa-apa Saja Yang Dia Kehendaki Maknanya Inna Hadhi Al-asyya Allati Hasolat Lutfun Latafah Allahu Lahu Fa'atarafa Bi Hadhi Nima Artinya Semua Perkara Kejadian Yang Teralami Merupakan Sifat Latif Allah Yang Allah Berikan Kepadanya Lalu Lalu Nabi Yusuf Mengakui Ni'mat Tersebut Itu Lahu Itu Bagi Allah Latif Bagi Makhluknya Memberikan Aspek-aspek Yang Sifatnya Khawariji Eksternal Nah Lalu Lutfun Lutfullahi Biabdi Sekarang Sifat Latif Allah Bagi Hambanya Kepada Hambanya Pakai Bi Ini Bab yang Sangat Luas Waitafadzalullahu Bimasya'a Minhu Ala Man Yasha' Min Ibadihi Mimman Ya'alamuhu Mahallan Lidhalika Wa Ahlan Lahu Wal Fadlu Biadillahi U'tihi Man Yasha' Wallahu Zulfadlil Azim Allah Memberikan Karunia Dalam Bentuk Karunia Allah Kehendaki Kepada Hamba Hambanya Yang Allah Kehendaki Selama Hamba Tersebut Layak Menerima Keutamaan Atau Karunia Tadi Dan Seluruh Karunia Berada Di Tangan Allah Allah Berikan Kepada Siapa Saja Yang Dikehendakinya Dari Kalangan Hambanya Dan Allah Sang Pemilik Keutamaan Yang Agung Contoh Umpamanya Sifat Latif Allah Kepada Hamba Hambanya Yang Mumin Bentuknya Allah Keluarkan Mereka Dari Kegelapan Menuju Terang Benderang Dari Gelapnya Kebodohan Kekufuran Kebidahan Kemaksiatan Kepada Cahaya Ilmu Cahaya Iman Cahaya Ketaatan Dan Cahaya Sunnah Di antara Sifat Latif Allah Kepada Orang-orang Mumin Adalah Allah Memelihara Mereka Agar Agar Mereka Tidak Taat Kepada Al-Ammarah Bisu Kepada Jiwa Yang Selalu Memerintahkan Kepada Keburukan Yang Menjadi Tabiat Asli Dari Semua Jiwa Manusia Allah Merikan Taufik Kepada Mereka Untuk Menahan Diri Dari Hawa Nafsunya Dipalingkan Dari Keburukan Dari Kekejian Dari Kemungkaran Padahal Fitnah Dan Godaan Untuk Melakukan Hal-hal Tersebut Begitu Dahsyat Coba Sekarang Sekarang Ini Orang Mudah Tergiring Kepada Dosa Dan Maksiat Karena Apa Karena Fasilitas Kesempatan Untuk Melakukan Dosa Dan Maksiat Begitu Terbuka Setiap Saat Di Setiap Tempat Walaupun Umpamanya Di Masjid Dengan Cara Apa Cukup Duduk Di Dalam Masjid Buka HP Bisa Bermaksiat Dengan HP Walaupun Sendirian Di Kamar Sambil Berbaring Bisa Bermaksiat Dalam Keadaan Seperti Itu Di Internet Di Media-media Elektronik Begitu Bertebaran Godaan Godaan Yang Memancing Syubhat Dan Syahwat Baik Dalam Bentuk Informasi Buruk Yang Dikemas Dalam Bentuk Berita Dalam Bentuk Artikel Ilmiah Dalam Bentuk Segala Macam Bentuk Orang Mudah Terjerumus Ke Syubhat Terjerumus Ke Dalam Syahwat Tapi Ada Orang-orang Yang Allah Jaga Dari Semuanya Itu Allah Karuniakan Kepada Mereka Hidayah Dan Cahaya Iman Yang Menyebabkan Mereka Mengerem Diri Dari Hal Itu Ini Salah Satu Bentuk Latif Allah Kepada Hamba-hambanya Yang Mumin Termasuk Di antara Bentuk Latif Allah Latif Yang Dimaksud Disini Adalah Kebaikan Dan Kemaslahatan Yang Allah Berikan Kepada Makhluk Yaitu Ditetapkannya Rizki Sesuai Dengan Kemaslahatan Yang Allah Tetapkan Bagi Orang Itu Yang Kadarnya Momennya Pas Agar Maslahat Rizki Itu Bagi Manusia Tidak Semua Rizki Maslahat Bagi Orang Yang Diberi Rizki Ada Orang Yang Setelah Diberi Rizki Dia Durhaka Setelah Diberi Rizki Dia Sombong Dan Takabur Setelah Diberi Rizki Dia Lupa Ibadah Lupa Ngaji Lupa Kepada Kebaikan Setelah Diberi Rizki Dia Lalai Dari Syariat Ada Yang Begitu Ada Berarti Tidak Maslahat Mungkin Kadarnya Yang Terlalu Berlebihan Mungkin Momennya Yang Tidak Pas Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menakar Segalanya Demi Kemaslahatan Makhluk Oleh Karena Itu Kalau Seorang Hamba Oleh Allah Ditakdirkan Menjadi Orang Yang Rizkinya Terbatas Itu Demi 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 Kemaslahatan Dia Karena Kasih Sayang Allah Kepada Dia Karena Allah Tahu Kemampuan Dia Iman Dia Kalau Diberikan Rizki Lebih Berlimpah Wah Dia Bisa Bahaya Loh Bisa Lelai Dari Ibadah Bisa Terjermus Kelam Dosa Dan Maksiat Dan Allah Tidak Suka Kalau Orang Itu Menjauh Dari Allah Makanya Rizkinya Dibatasi Jadi Allah Menakar Semua Itu Dan Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Wujud Sifat Latif Allah Kepada Makhluk Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surah Ayat 19 Allah Latif Bi'ibadihi Yerzuku May Yasha Wah Al-Qawiyyul Aziz Allah Itu Maha Latif Kepada Hamba Dia Memberi Rizki Kepada Siapa Yang Allah Kehendaki Dan Dia Maha Kuat Dan Maha Gagah Latif Disini Dikaitkan Dengan Diberikannya Rizki Oleh Allah Kepada Orang Tersebut Dan Latif Disini Dengan Makna Memberikan Hal Yang Maslahat Bagi Manusia Termasuk Di antara Sifat Latif Allah Kepada Manusia Allah Menetapkan Berbagai Macam Musibah Penderitaan Godaan Kanyeri Kapiri Untuk Membuat Dia jauh Lebih baik Daripada Sebelumnya Ingat Jangankan Dalam Urusan Agama Atau Urusan Akhirat Dalam Urusan Dunia Saja Seringkali Orang Mencintai Orang Lain Dalam Bentuk Memberikan Penderitaan Tapi Penderitaan Dalam Rangka Melatih Dia Agar Dia Lebih Tangguh Lebih Baik Daripada Sebelumnya Guru Di sekolah Memberikan Beberapa Tugas Yang Memeratkan Kepada Murid Dikasih PR Dikasih Soal Yang Lir Yang Pusing Dikasih Umpamanya Tugas Membuat Apa ya Tulisan Kalau seorang Anak Umpamanya Lupa Terhadap Definisi Dari Sesuatu Ayo Bacakan Definisi Dari Anu Lupa Sekarang Tugas Baik Di rumah Tulis Definisi Itu Seratus Kali Gitu Kan Saya Masih Ingat Waktu Di SMA Hukum Apa ya Lupa Lagi Atau SMP Sebutkan Bunyi Hukum Arsimides Hukum Arsimides Kamu PR Di rumah Tulis Seratus Baris Hukum Arsimides Adalah Begitu Terus Ditulis Hafal Iya Enggak Sekarang Lupa Lagi Tulis Kayak Apa Yang Dimaksud Dengan Hukum Bejana Berhubungan Ini Fisikanya Ipalah Pokoknya Mbak Hulam Aduh Naon Atau Bejana Berhubungan Permukaan Air Selurus Sama Rata Nah Kayak Begitu Ditulis Permukaan Air Selurus Sama Rata Begitu Terus Capek Capek Cangkel Cangkel Secara Persis Menderita Orang Memain Teman-teman Memain Aduh Saya Kalau Main Terus Ini Nggak 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 Selesai Di Jewer Besok Bisa-bisa Seribu Kali Gitu Ada Guru Fisika Saya Fisika Kimia Kimia Di SMA Ada Hukum Begini Kalian Ini Harus Hafal Besok Dites Yang Tidak Dites Ceban Aduh Ceban 10.000 Ceban Apa Mayar 10.000 Bukan Harus Nuliskan Ini Sebanyak 10.000 Baris Aduh Tapi Akhirnya Kan Hafal Karena Diancam Begitu Dengapalkun Daripada Ceban Daripada 10.000 Baris Terkenal Ceban Ceban Dan Sejak Saya Tahu Apa Arti Ceban Tadinya Tidak Tahu Apa Itu Ceban Nah Jadi Begitu Itu Manusia Seringkali Memberikan Penderitaan Kepada Orang Demi Kemaslahatan Mereka Coba Guru Bela Diri Kemurid Nya 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 Satunya Bikin Lelah Bikin Pegel Bikin Sakit Bikin Ngoprot Ngoprot Itu Berkeringat Sudah Ngos-ngosan Hayo Lari dulu 10 keliling Terus Ajrag Ajragan Terus Senam Senam Senamnya Aja Setengah Jam Lebih Terus Ketika Jurus Tahan Tahan Perutnya Tahan Nafas Jagek Aduh Indah Dipukul Jadi Sakit Apakah Sang pelatih Benci Kepada Muridnya Di Mumpung Ada Kesempatan Nggak akan Melawan Setonjok Apa Begitu Enggak Tapi Itu Dalam Rangka Untuk Lebih Maslahat Kepada Muridnya Nanti Muridnya Itu Tambah Kuat Dipukul Oleh Lawan Cuma Gatel Sekali Mukul Dia Bisa Kuat Bisa Bikin Kelengger Orang Nah Seperti Itu Itu Orang Kepada Orang Apalagi Allah Kepada Makhluknya Ingin Makhluknya Lebih Hebat Lebih Sabar Dosa Dosanya Yang Banyak Bisa Dikurangi Digugurkan Pahalanya Yang Sedikit Bisa Ditambah Kasih Musibah Kasih Penderitaan Kasih Godaan Godaan Musibah Yang Membuat Dia Menderita Itu Menyebabkan Dosa Dosanya Gugur Dikasih Kesabaran Diberikan Pahala Yang Tidak Terhingga Karena Kesabaran Innam Innam Yafas Sabirun Ajro Bi Gair Hisab Allah Memberikan Pahala Kepada Orang Yang Sabar Tanpa Hisab Tanpa Hitung Hitung Digerontorkan Dengan Jumlah Yang Sangat Besar Apapun Bentuk Musibahnya Sakit Atau Diteror Oleh Allah Maka Musibah Termasuk Salah Satu Wujud Latif Allah Kepada Kita Kebaikan Kemaslahatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Dan Membuat Kita Jauh Lebih Baik Lebih Maslahat Daripada Sebelumnya Di antara Sifat Latif Allah Bagi Hamba Kepada Hamba Hambanya Adalah Diberikannya Kawan Kawan Yang Mempengaruhi Kita Baik Agama Kita Ataupun Dunia Kita Baik Kawan Itu Kawan Yang Baik Ataupun Kawan Yang Buruk Kawan Yang Baik Untuk Diambil Maslahat Dan Faidahnya Kawan Yang Buruk Ini Untuk Menguji Sampai Dimana Kekuatan Dari Daya Tahan Kita Terhadap Godaan Terhadap Pegangguan Apa Kita Akan Terpengaruh Oleh Keburukan Atau Memberi Pengaruh Kepada Mereka Yang Buruk Dengan Kebaikan Kawan Yang Buruk Yang Allah Dekatkan Kepada Kita Itu Lahan Da'wah Itu Lahan Amr Ma'ruf Nahimunkar Kawan Kawan Soleh Yang Baik Kepada Kita Itu Lahan Untuk Belajar Mengambil Banyak Manfaat Banyak Faidah Banyak Ilmu Banyak Pelajaran Dalam Kehidupan Kita Dua-duanya Harus Jadi Manfaat Kawan Buruk Jadi Manfaat Kawan Baik Jadi Manfaat Kawan Buruk Jadi Manfaat Karena Itu Melatih Kita Untuk Bersabar Atas Gangguan Godaan Mereka Untuk Memberanikan Berda'wah Beramar Ma'ruf Nahimunkar Kepada Mereka Berupaya Tidak Terpengaruh Bahkan Berupaya Memberi Pengaruh Yang Baik Kepada Mereka Dan Dan Banyak Banyak Lagi Bentuk Bentuk Latif Allah Azza Wajalla Kepada Hamba Hambanya Walhasil Kita Sudah Tahu Makna Khabir Adalah Mengetahui Secara Detil Secara Rinci Semua Hal Yang Tersembunyi Apalagi Yang Terang Terangan Sedangkan Makna Latif Pertama Semakna Dengan Khabir Yang Keduanya Adalah Memberi Maslahat Karena Kasih Sayang Allah Memberi Kebaikan Karena Cinta Allah Kepada Hamba Hambanya Dan Bentuk Dari Kemaslahatan Dan Kebaikan Ini Bisa Yang Menyenangkan Bisa Yang Apa Lawan Dari Menyenangkan Yang Tidak Menyenangkan Termasuk Musibah Godaan Dan Cobaan Yang Tadi Sudah Dijelaskan Salah Satu Bentuk Latif Allah Kepada Kita Demi Apa Kemaslahatan Kita Ya Inilah Penjelasan Tentang Al-Latif Dan Al-Khabir Cukup Sampai Disini Saja Dan Kita Masih Punya Sisa Waktu Untuk Bertanya Jawab Sampai 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 Maha Sampai 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 811-227-1476 Kami membuka kesempatan pertama bagi para penelpon melalui nomor 022-868-62637 Ya silahkan sudah masuk Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau tanya ya Pak Mulyono ada alatib mumpayi dua nama yang saya tanyakan yang kedua yaitu zat yang memberi kebaikan pada hambanya tapi kebanyakan nampanya tidak menge-tidak belum tahu Bapak mendapatkan kebaikan dari Allah bagaimana untuk hambanya yang dirasakan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya salah satu makna latif adalah Allah memberikan kebaikan atas kasih sayangnya dan kemeslahatan bagi manusia Akan tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya kebanyakan bukan semua ada yang menyadarinya orang-orang yang Allah Azza wa Jalla pilih dari kalangan hambanya untuk menyadari hal ini ya ada Ada pun yang menyadari maka dia akan mengantisipasi seluruh kebaikan seluruh kemeslahatan yang Allah berikan itu dengan cara yang benar Kalau yang Allah berikan itu berupa kesenangan berupa hal-hal yang membahagiakan, mengembirakan, menyenangkan dia akan bersyukur Tapi kalau yang Allah berikan untuk kemeslahatan kita itu berupa hal yang membuat kita menderita Seperti musibah, seperti sakit atau yang lain-lainnya Maka orang yang menyadari hal itu akan mengantisipasinya dengan cara bersabar Ini sikap seorang mu'min yang membuat Nabi Ali Salatul Salam ta'jub Sebagaimana hari sahih dikat imam muslim Ajaban li'amnil mu'min anna amrohu kullahu khair Sungguh menakjubkan urusan semua mu'min karena urusan orang mu'min itu semuanya baik Dan itu tidaklah layak untuk dimiliki, kecuali oleh seorang mu'min Urusan yang menakjubkan ini hanya layak dimiliki oleh seorang mu'min Gimana semua urusan baik itu Kalau yang menimpa orang mu'min itu sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang membahagiakan Diberi rizki, dari jabatan, pangkat, diberikan hal-hal yang menyenangkan Maka dia bersyukur atas semuanya itu Dan itu baik akibatnya bagi dirinya Tapi kalau yang Allah berikan kepada dia itu adalah sesuatu yang dhara Sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia Seperti musibah Seperti umpamai penderitaan Apapun bentuknya Maka sabar Dia akan sabar Fakan akharullah Maka sabar dalam hal itu adalah baik untuknya Coba lihat Apapun yang menimpa orang mu'min Baik yang baik ataupun yang buruk Semuanya berakibat baik Kalau yang menimpanya kebaikan Dia bersyukur Maka itu baik baginya Kalau yang menimpanya keburukan Dia bersabar Dan berikhtiar Dengan ikhtiar yang disyariatkan untuk bisa keluar Dari hal yang buruk tadi Penderitaan tadi Maka Itu baik akibatnya bagi dirinya Maka tidak ada yang berakibat buruk Ini orang yang menyadari Menyadari Bahwa Apapun yang Allah berikan kepadanya Itu ada untuk kemaslahatan Itu adalah salah satu bentuk Dari sifat latif Allah kepada makhluk Itulah orang-orang yang spesial Ada pun orang yang tidak menyadari Salah sikap Diberi berbagai macam kesenangan Kebahagiaan Kegembiraan Kegembiraan Dia lalai Dia eforia Dia hura-hura Dia lalai dari Kewajiban kepada Allah Ketika memperoleh Kenikmatan Tidak bersyukur Seperti umpamnya Qarun Ketika diberikan harta yang melimpah Apa dia bilang Semua harta ini hasil usahaku Itu keliru akhirnya apa Allah amblaskan dia Beserta harta kekayanya Kedalam tanah Terkubur sudah Maka sejak saat itu Semua harta yang Ditemukan dari dalam tanah Disebut harta Harta Qarun Walaupun Di tanah Sunda Di Jawa Qarun tidak pernah ke Jawa Ada Bapak Ujang Ngubur emas Seratus tahun kemudian Sudah meninggal Ditemukan harta Qarun Padahal harta Ujang Nah itu contohnya Ada pun Contoh orang yang Baik atau benar Ketika diberikan Kenikmatan oleh Allah Nabiullah Sulaiman Alayhi Salatu Wasalam Beliau berkata Ini adalah Karunia dari Allah Untuk menguji aku Apakah aku akan syukur Apakah akan kufur Liatun Siapa Dhulqarnain Yang didalah diterangkan Dalam surah Al-Kahfi Ayat-ayat yang Hampir terakhir Ketika Menemukan satu kaum Ya Dhulqarnain Inna ya'jujaw ma'juj Mufsiduna fil'ad Fahal Naj'alulaka Kharjan Ala Antaj'ala Bainana Bainahum Sadda Kata kaum itu Wahai Dhulqarnain Sungguhnya ya'juj dan ma'juj Itu suka merusakan Suka mengadakan kerusakan Di muka bumi Membunuh Merampok Dan seterusnya Bisa gak kami Memberi upah Kepadamu Agar engkau itu Membuat benteng Antara kami Dan antara mereka Diberikan Iming-iming upah Apa kata Na'zulqarnain ini Kata beliau Ma makanni Fihi Rabi khairun Apa yang sudah Allah berikan Kepadaku Jauh Lebih baik Daripada Apa yang kau Janjikan Kepadaku Gak perlu Upah-upah Kayak gitu Tapi tetap Bertahun Jawab Sekarang Bantu saya Dengan orang-orang Kuat diantara kalian Saya akan bikin Benteng Bikin benteng Ditumpuk Atuna Zuburul Hadid Berikan Potongan-potongan Besi Sampai Ketika Hatta Iza Sawab Baina Soda Faini Ketika Besi itu Sudah Numpuk Sampai Dua Puncak Gunung Kalan Fuhu Tiupkan Api Dibakar Sama Api Terus Setelah Itu Diberikan Ter Dikuat Mereka Tidak Bisa Melompatinya Juga Tidak Bisa Menumbus Itu Hasil Nyata Karya Besar Dari Dulkarnet Setelah Semuanya Beres Siapa Yang Beliau Bilang Beliau Terlihat Inilah Karyaku Enggak Beliau Menyatakan Hada Rahmat Mirrabi Ini Rahmat Dari Rabbku Langsung Menisbatkan Diri Kepada Allah S.W. Ketika Diberikan Kebaikan Syukur Ketika Diberikan Keburukan Sabar Itu Orang Yang Sadar Orang Yang Menyadari Bahwa Semua Itu Bentuk Latif Allah Kepada Dia Jadi Demikian Agar Kita Tidak Seperti Kebanyakan Orang Tidak Laleh Terhadap Kebaikan Allah Maka Sadari Semua Pemberian Allah Untuk Kemaslahan Kita Bila Bila Itu Berupa Kenikmatan Syukuri Bila Itu Berupa Kependeritaan Sabar Ya Wallahu A'lam Bisawab Silahkan Baik Kita ke Penanyaan Selanjutnya Melalui Lantelpon Nomor 022 868 626 37 Baik Silahkan Sudah Masuk Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Dimana Dari Bunur Dipandung Silahkan Ya Ustadz Mau tanya Tentang Membacakan Doa Untuk Yang sudah Meninggal Ustadz Kalau Cucu Ustadz Cucu Keneneknya Itu Ustadz Mendoakan Secara Sarai Itu Bisa Ada Efeknya Enggak Ustadz Yang Nomor Dua Istri Kesuami Itu Juga Ada Efeknya Enggak Ustadz Terus Kalau Misalkan Mau Mendoakan Itu Disebutkan Namanya Siwulan Gitu Atau Enggak Itu Assalamualaikum Doa Orang Yang Masih Hidup Bagi Orang Yang Sudah Mati Baik Ada Hubungan Keluarga Ataupun Tidak Ada Hubungan Keluarga Baik Ada Jasa Ataupun Tidak Ada Jasa Maka Sampai Apalagi Ada Hubungan Keluarga Seperti Cucu Kenenek Suami Ke Istri Atau Istri Ke Suami Ya Di Atas Nenek Kita Menyebutnya Buyut Ya Buyut Ya Jangankan Yang ada Hubungan Keluarga Tidak Hubungan Keluarga Juga Nabi Sallallahu Sallam Sering Berdoa Terutama Khutbah Jumat Allah 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 Ampuni Dosa Mumin Mumin Muslim Muslim Baik Yang Masih Hidup Ataupun Sudah Mati Tidak Ada Hubungan Keluarga Termasuk Para Tabi'in Mendoakan Para Sahabat Yang Sudah Mati Mendahului Mereka Apalah Tidak Hubungan Keluarga Dan Ini Allah Abadikan Dalam Al-Quran Dan Orang-orang Yang Datang Setelah Para Sahabat Orang Tabi'in Mereka Mendoakan Ya Allah Ampuni Kami Dan Ampuni Saudara Saudara Kami Yang Sudah Lebih Dahulu Meninggalkan Kami Sudah Meninggal Tidak Kenal Tidak Ada Hubungan Kekeluargaan Tapi Didoakan Ampunan Iya Termasuk Doa Yang Kita Baca Dalam Solat Janazah Siapa Janazah Yang Kita Solati Seringkali Tidak Kenal Kita Masuk Dalam Sebuah Mesjid Solat Eh Ternyata Ada Pengumuman Solat Janazah Janazah Ada Oke Mau Kenal Mau Tidak Tidak Kenal Tidak Mau Jangan Begitu Selama Dia Muslim Oke Dan Doa Apa Pahala Bersolat Kan Janazah Itu Luar Biasa Ya Satu Qirat Sebesar Gunung Ohun Kalau Ditambah Dengan Ikut Kepemakamannya Dua Qirat Ya Nah Doanya Alah Allahumma Fillah Warham War Fih War Fuan War Akrim Nuzulah Wasim Man Kholahu Waksil Bil Sampai Akhirnya Itu Tidak Kenal Yang Hidup Kepada Yang Mati Kita Umroh Kita Haji Setiap Ada Solat Fardu Nyaris Selalu Ada Solat Janazah Kita Tidak Kenal Siapa Dia Nah Kalau Itu Tidak Sampai Tidak Ada Efek Ngapain Disyariatkan Termasuk Di Dalam Solat Assalamu Alaina Wa Ala Ibadillahi Solihin Dan Semua Keselamatan Terlimpah Kepada Kami Dan Kepada Hamba Allah Yang Yang Sole Baik Yang Sudah Mati Ataupun Yang Masih Hidup Tidak Dikenal Selama Dia Sole Kena Itu Doanya Oleh Karena Itu Doa Kita Kepada Orang Yang Sudah Mati Termasuk Yang Tidak Ada Hubungan Ke Keluargaan Dengan Kita Tapi Dia Punya Kebaikan Guru Kita Sahabat Kita Hidup Kepada Kita Atau Bahkan Yang Tidak Kita Tidak Ada Kebaikan Kepada Kita Bahkan Yang Jahat Ada Tetangga Jahat Terus Dengki Kepada Kita Mati Kita Doakan Ya Allah Ampuni Dosa Dia Sampai Nggak Sampai Insya Allah Dikabul Nggak Dikabul Insya Allah Apalagi Kepada Yang Ada Hubungan Ke Keluargaan Seperti Ke Nenek Ke Kakek Ke Buyut Kecucu Kepaman Suami Dengan Istri Apalagi Ke Anak Sendiri Ke Orang Tua Sendiri Insya Allah Ada Efek Bagi Mereka Ini Yang Pertama Yang Keduanya Kata Bu Nur Tadi Perlu Nggak Disebut Namanya Boleh Disebut Boleh Tidak Karena Allah Tahu Siapa Yang Kita Maksud Kalau Kita Saja Tahu Siapa Yang Kita Maksud Apalagi Allah Kalau Kalau Disebut Maka Itu Lebih Memastikan Memantafkan Doa Kita Boleh Dua Doanya Boleh Disebut Boleh Tidak Disebut Allah Silahkan Baik Syukran Ustaz Atas Jawabannya Kita Beralih Ke Penanya Melalui Pesan Singkat Tulu Ustaz Ada Beberapa Pertanyaan Yang Serupa Ustaz Adakah Dalil Zikir Dengan Menggunakan Asma Ul Tanpa Penentukan Waktu Dan Jumlah Silahkan Baik Barakallahu Fiqh Adakah Dalil Zikir Dengan Memakai Adakah Dalil Berzikir Dengan Asma Ul Husna Iya Banyak Salah Satunya Ayat Allah Menyatakan Walillahi Asma Ul Husna Fad'uh Biha Wadharul Lathina Yulhiduna Fi Asma Ih Kata Allah Azza Wajalla Allah Memiliki Al-Asma Husna Fad'uh Biha Silahkan Kalian Berdoa Dengan Asma Husna Itu Dan Doa Sudah Kita Pernah Terangkan Termasuk Bagian Dari Apa Dari Zikir Berdoa Termasuk Bagian Dari Zikir Oleh Karena Itulah Maka Dianjurkan Untuk Berdoa Dengan Menyebut Al-Ma'asma Husna Ini Yang Pertama Yang Kedua Kita Juga Pernah Menjelaskan Beberapa Hadis Yang Menjelaskan Apabila Disebut Nama Allah Yang Tertentu Di Dalam Doanya Maka Pasti Oleh Allah Azza Wajah Dhal Jalali Wal Ikram Ya Itu Termasuk Doa Yang Lebih Mustajab Dibanding Apabila Kita Tidak Menyebut Nama Allah Al-Asma Husna Dalam Doa Kita Itu Yang Pertama Yang Kedua Boleh Enggak Berfikir Hanya Menyebut Dengan Al-Asma Husna Aja Tanpa Berdoa Gitu Atau Tanpa Menentukan Waktunya Boleh Selama Berfikir Itu Kapan Saja Baik Ketika Berdiri Ketika Berbaring Ketika Duduk Ketika Berjalan Allah Menyatakan Dalam Surah Al-Ibrahim 191 Ya Ulil Al-Bab Orang-orang Yang selalu Berdikir Kapan Allah Dalam Keadaan Berdiri Duduk Ataupun Berbaring Dalam Setiap Keadaan Dibolehkan Berdikir Dianjurkan Termasuk Hanya Menyebut Nama Allah Al-Asma Husna Saja Tanpa Memandang Waktu Dan Tempat Ya Boleh Selama Di Tempat Dan Di Momen Yang Tidak Terlarang Ada Pun Di Tempat Yang Terlarang Seperti Di WC Ya Jangan Di Momen Momen Yang Memang Menimbulkan Madarat Apabila Kita Berdikir Secara Keras Di Jangan Seperti Dalam Salat Jumat Khatim Lagi Hutbah Kita Berdikir Tidak Boleh Ada Kajian Ustadz Lagi Menjelaskan Ayo Kita Kalah Suara Ustadz Jangan Itu Madarat Jadi Selamat Tidak Menimbulkan Madarat Dan Dilakukan Di Tempat Yang Layak Bagus Bagus Saja Berdikir Menyebut Asma Al-Husna Wallahu Alam Silahkan Baik Terima kasih Ustadz Atas Jawabannya Kami Mengundang Kembali Kepada Para Pendengar Dan Pemirsa Dimanapun Antum Radha Yang Akan Bertanya Melalui Line Telepon Silahkan Bisa Melalui Nomor 022 86862637 Baik Sudah Ada Yang Masuk Silahkan Ya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Dengan Ibu Siapa Dimana Dari Dari Mbak Allah Di Bojong Silahkan Ibu Mengenai Musibah Dengan Bertubi-tubinya Muncul Musibah Berusaha Untuk Sabar Tapi pada Saat-saat Tentu Rasaan itu Jadi Apa Tidak Tidak Menjadi Suatu Ibadah Karena Merasa Sudah Penuh Cuek Gimana Musibah Biar Contohnya Jelas Terlalu Banyak Jadi Inginnya Perasaan Sampai Aja Dengan Musibah Itu Jadi Inginnya Apa Ingin Jadi Ibadah Jangan Cuek Aja Dengan Musibah Itu Bagaimana Itu Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Ibu Nur Dibajong Suang Eh Bukan Ibu Nur Dibujang Tadi Ibu Siapa Amba Allah Amba Allah Dibajong Suang Barokallahu Fiq Karena Banyaknya Musibah Dan Karena Sudah Lamanya Bertahun Tahun Musibah Teralami Jadi Cuek Kepada Musibah Itu Bagaimana Hukumnya Tergantung Definisi Dari Cuek Itu Kalau yang Dimaksud Dengan Cuek Tersebut Adalah Dia Tidak Mengeluh Dia Sudah Terbiasa Dengan Musibah Itu Tidak Sedih Tidak Mengeluh Tidak Pesimis Tidak Apatis Ya Tidak Terganggu Aktivitas Sehari-hari Itu Bagus Justru Yang Dihawatirkan Dari Musibah Itu Sedih Terus Pesimis Nangis Terus Akhirnya Sakit Akhirnya Tidak Semangat Melakukan Hal Apapun Itu Yang Dihawatirkan Dari Musibah Dan Sudah Saya Sering Bilang Kesedihan Membuat Seseorang Sedih Termasuk Target Syaitan Dalam Menggoda Manusia Bisik-bisik Itu Dari Setan Agar Orang-orang Yang Beriman Sedih Dengan Hal Itu Jadi Setan Berupaya Orang-orang Beriman Sedih Ketika Sedih Rapuh Mentalnya Imannya Ketika Sedih Lebih Mudah Untuk Tergoda Jadi Kalau Ada Musibah Kita Cuek Cuek Dalam Arti Tidak Sedih Tidak Pesimis Tidak Terganggu Terus Tetap Beraktifitas Tetap Produktif Tetap Ceria Ya Bagus Kalau Yang Dimaksud Cuek Terhadap Musibah Itu Adalah Demikian Tapi Kalau Yang Dimaksud Dengan Cuek Terhadap Musibah Itu Adalah Tidak Mempedulikan Faktor Atau Efek Negatif Dari Musibah Tersebut Nah Ini Yang Keliru Berbahaya Contoh Contohnya Sekarang Yang Kita Alemi Adanya Pandemi COVID-19 Musibah Bukan Ya Musibah Cuek Saja Anggap Saja Tidak Ada Akhirnya Kemana Tidak Menjaga Social Distancing Tidak Memakai Masker Tidak Memakai Hand Sanitizer Cuek Kayak Biasa Ketemu Orang Salaman Cipika Cipiki Ke Angkot Pagege Itu Bahaya Bisa Kena Nanti Kalau Yang Dimaksud Cuek Disana Sampai Pada Taraf Demikian Jadi Walhasil Kalau Yang Dimaksud Cuek Tadi Adalah Masa Bodoh Terhadap Musibah Dengan Arti Tidak Sedih Tidak Terganggu Tetap Ceria Tetap Gia Tetap Aktif Beraktifitas Hal-hal Yang Positif Ya Itu Bagus Tapi Kalau Yang Dimaksud Dengan Cuek Terhadap Musibah Itu Adalah Tidak Perhatikan Efek Negatif Dan Tidak Mengantisipasi Efek Negatif Dari Musibah Tersebut Yaitu Keliru Salah Ya Nanti Dia Akan Semakin Terpuruk Dengan Musibah Tersebut Tidak Mengambil Faidah Dan Tidak Menambah Kuatnya Mental Kita Ya Kalau Salah Mengantisipasi Mudah-mudahan Ini yang Dimaksud Oleh Ibu Hamba Allah Tadi Terakhir Ya Baik Kami Akan Bacakan Pertanyaan Dari Pemirsa Santipi Ustaz Dari Bontang Assalamualaikum Ustaz Saya dari Umu Azam Di Bontang Kalimantan Timur Di salah satu Ayat Dalam Al-Quran Yang saya Baca Allah Berada Di atas Ars Tapi Di ayat Yang lain Ada juga Bahwa Allah Itu Lebih Dekat Dari Urat Leher Kita Bagaimana Penjelasan Tentang Hal ini Ustaz Zazak Allahu Khairan Barakallahu Fik Ya Dalam Setidaknya Tujuh Ayat Allah Menyatakan Di atas Ars Allah Istiwa Di atas Ars Kemudian Allah Istiwa Di atas Ars Itu Ketika Menjelaskan Zat Allahu Azawajalla Keberan Allah Di atas Seluruh Makhluknya Karena Ars Itu Makhluk Allah Yang Paling Tinggi Kalau Ada Orang Yang Bertanya Yang Dimaksud Di atas Di mana Menurut Kita Di atas Di atas Langit Di waktu Yang Bersama Menurut Orang Amerika Disonongan Itu Orang Sudah Terkontaminasi Sudah Terracuni Oleh Pola Fikir Yang Dilemparkan Oleh Orang Kafir Tentang Bentuk Alam Semesta NASA Dengan Teori Bumi Bulatnya Itu Dan Teori Itu Tidak Satu-satunya Teori Ada Juga Banyak Yang Merontarkan Teori Bumi Ini Datar Dan Seterusnya Sehingga Dengan Teori Bumi Datar Ini Klop Dengan Ayat Dan Hadis Yang Menjelaskan Tentang Masalah Itu Tapi Apapun Realisasinya Atau Kondisi Yang Sebenarnya Wajib Kita Meyakini Keberan Allah Di Atas Aras Dan Aras Allah Merupakan Makhluk Tertinggi Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Lebih Besar Daripada Aras Dan Allah Ada Di Atas Aras Di Atas Seluruh Makhluk Makanya Salah Satu Sifat Allah Al-Ali Yang Maha Tinggi Itu Yang Kita Baca Ketika Sujud Subhan Rabbiyah A'la Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi Tinggi Zat Dan Tinggi Sifat Nah Di Dalam Ayat Lain Allah Menyatakan Wa Nahnu Aqrabu Ilayhi Min Habli Al-Warid Ya Wa Laqad Khalaqna Al-Insan Wa Na'lamu Ma Tu Aswisu Bihi Nafsuh Wa Nahnu Aqrabu Ilayhi Min Habli Al-Warid Ith Yatalaqal Mutalaqiyan Anil Yamini Wa Anish Mali Qaid Ini Surah Qaf Kata Allah Wa Laqad Khalaqna Al-Insan Dan Kami Telah Menciptakan Manusia Wa Na'lamu Ma Tuwaswisu Bihi Nafsuhu Dan Kami Mengatai Apa Yang Dibisikan Dalam Hati-hati Mereka Wa Nahnu Aqrabu Ilayhi Min Habli Wari Dan Kami Lebih Dekat Kepada Dalam Ayat Ini Allah Menggunakan Kata-kata Kami Apa Maknanya Kadang Allah Menyebut Kata Aku Kadang Menyatakan Kami Apa Maknanya Bedanya Kalau Menggunakan Kami Dalam Pelaksananya Allah Itu Melibatkan Makhluknya Dari Kalangan Malaikat Termasuk Menciptakan Manusia Melibatkan Makhluk Iya Melibatkan Makhluk Baik Makhluk Manusia Suami Istri Nikah Mengadakan Hubungan Suami Istri Jadi Janin Diprosesnya Oleh Malaikat Atas Perintah Allah Ya Terus Kami Mengertai Apa yang Dibisikkan Oleh Hati-hati Mereka Termasuk Para Malaikat Tau Tidak Isi Hati Manusia Tau Dicatat Hadis Menyatakan Apabila Seseorang Berencana Memiliki Niat Melakukan Kebaikan Maka Dicatat Oleh Malaikat Satu Kebaikan Bila Dilaksanakan Dilipat Gandakan Sepuluh Kali Lipat Itu Berencana Sudah Dicatat Oleh Malaikat Berarti Malaikat Tau Maka Kemudian Dikatakan Kami Lebih Dekat Kepada Manusia Itu Dibanding Urat Lehernya Kami Yang Dimaksud Bukan Zat Allah Secara Zat Zat Allah Tetap Di Atas Aras Tapi Ilmunya Pengetahuan Allah Itu Jauh Lebih Mendalam Dari Pengetahuan Manusia Tentang Diri Mereka Sendiri Apalagi Ada Malaikatnya Inilah Dikatakan Lebih Dekat Daripada Urat Leher Dalam Surah Al-Hadid Allah Menyatakan Setelah Allah Menciptakan Manusia Menciptakan Apa Namanya Allah Itu Khalaq Assamawati Waladfi Sittati Ayyam Thumma Stawa Ala Al-Ars Ya'lamu Ma Yaliju Fil Ardi Wa Ma Yakhruju Minha Wa Ma Yang Zil Min Assama Wa Ma Ya'ruju Fih Wa Allah Menciptakan Langit Dan Bumi 6 Hari Setelah Itu Allah Istiwa Di Atas Aras Tapi Allah Mengetahui Apa Yang Masuk Dalam Tanah Dan Apa Yang Keluar Dari Tanah Apa Yang Turun Dari Langit Dan Yang 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 Menyertai Mereka Dimanapun Mereka Berada Allah Menyertai Kalian Dimanapun Kalian Berada Yang Dimaksud Menyertai Disini Bukan Secara Tapi Ilmunya Ilmunya Menyertai Mereka Makananya Mengetahui Melihat Mengawasi Termasuk Juga Apa Yang Ada Dalam Dada Manusia Ilmu Allah Sampai Pengawasan Allah Sampai Maka Allah Lebih Dekat Kepada Manusia Dibanding Urat Leher Mereka Sendiri Pengetahuan Ilmu Allah Tentang Manusia Jauh Lebih Mendalam Lebih Tau Daripada Manusia Itu Tentang Dirinya Sendiri Baik Aspek Lahirnya Ataupun Aspek Batin Kita Tidak Tau Penyakit Apa Yang Ada Dalam Tubuh Kita Kolesterol Berapa Asam Urat Berapa Kadar Gulanya Berapa Dan Seterusnya Seringkali Kita Nge Priksa Takut Bermasalah Saya Disugestikan Selama Tidak Ada Keluah Dianggap Sehat Padahal Mungkin Banyak Penyakit Allah Tahu Dokter Tahu 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 Sebagian Kecil Semuanya Serba Tahu Itu Yang Dikatakan Lebih Dekat Kepada Manusia Daripada Ulat Leher Mereka Sendiri Pengetahuan Allah Ilmu Allah Tetap Berada Di Atas Ars Jadi Dua Ayat Tadi Tidaklah Saling Bertolak Belakang Cukup Sampai Disini InsyaAllah Kita Jumpa Kembali Di Hari Selasa Yang Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Allah Ilaha Ilanta Astaghfiruka Wa atubu Ilai Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Jazakallahu Khairan Kepada Ustaz Abu Wahidah Rasul Habidah Semoga Allah Azza Wajah Senantiasa Menjaga Beliau Berserta Keluarga Dan Memberikan Kesehatan Kepada Beliau Sehingga Kita Dapat Bisa Bertemu Kembali Dalam Kajian Online Selanjutnya Semoga Kita Menyimak Dan Menonton Atau Menyimak Kajian Di Pagi hari ini Dapat Memperoleh Faidah Dan Manfaat Dari Kajian Yang Telah Kita Saksikan Bersama Dan Menjadi Amal Soleh Untuk Kita Semua Kami Informasikan Bahwa Insyaallah Di Sore Hari Nanti Akan Kembali Hadir Kajian Islam Ilmiah Pembahasan Kitab Lamuduril Manthur Minal Qawli Matur Bersama Ustadz Abu Yahya Badru Salam Elsi Hafiz Allah Ta'ala Di Radio Tarbiah Sunnah Dan Tarbiah Sunnah Channel Pada Selasa Sore Nanti 8 Zulkok 1441 Hijri Atau 31 Juni 2020 Dimulai Pada Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Sampai Dengan Selesai Dan Di Rabu Pagi Besok Akan Ada Kembali Hadir Kajian Islam Ilmiah Pembahasan Kitab Syarah Riyadu Solihin Yang Disampaikan Menggunakan Bahasa Sunda Bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafiz Allah Ta'ala Insyaallah Akan Dilaksanakan Pada Pukul 5.30 Waktu Indonesia Barat Sampai Dengan Selesai Dan Demikian Demikian Informasi Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Kami Ucapkan Terima Kasih Syukran Jazakum Allahu Khairan Kepada Para Pendengar Dan Pemirsa Yang Telah Menyimak Kajian Islam Ilmiah Secara Online Di Pagi Hari Ini Dan Pada Antum Yang Telah Memberikan Pertanyaan Kepada Kami Juga Kami Mohon Maaf Apabila Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Belum Yang Tidak Bisa Kami Angkat Telepon Dikaren Keterbatasannya Waktu Insyaallah Di Lain Kesempatan Semoga Dapat Allah Mudahkan Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Kepada Ustadz Kami Segenap Kudu Yang Tugas Mereka Suman Allahumma Wabih Hamdik Asyadu Ala Ilaha Ilaha Antas Tagfiru Kaba Atubi Laik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh